Pemirsa Pertubuhan Ekonomi 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 Ekonomi Pemirsa Pertubuhan Ekonomi Pemirsa Pertubuhan Ekonomi 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 Pemirsa Pertubuhan Ekonomi 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 Pemirsa Pertubuhan Ekonomi 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 Ekon menyebabkan kita punya defisit, ya kan, trade defisit terus membesar. Nah itu, jadi kita nggak melihat apa yang sudah dilakukan selama sebulan-bulan ini dari Menteri Perdagangan, ya kan. Beda ya, waktu seperti Bu Mabri Pangestu ya, yang menjabat, dia langsung kelihatan. Tapi ini hanya belusukan ke pasar, belusukan ke pasar, bahkan yang kita dengar itu hanya membawa ekspor permata ke luar negeri. Yang kita dengar itu prestasi seperti itu. Jadi, markas sudah memang underestimate, ya, bahwa memang dia tidak sorry to say, tidak punya kapasitas, capabilities untuk jadi Menteri Perdagangan. Jadi belusukan yang dilakukan oleh Pak Rahmat Gobel tidak membawa arti, beda artinya dengan pada saat yang dilakukan oleh Bu Marielka, ya. Iya, kan, kita butuh kerja, kita butuh action, kita butuh implementasi daripada kebijakan tersebut. Muncul nama Thomas Lembong untuk menggantikan Pak Rahmat Gobel, apakah memang juga bisa membawa perubahan signifikan? Ya, jadi memang terus terlalu bagi markas sendiri, nama itu cukup baru, ya. Walaupun saya dengar itu kan berasal dari Kadin, ya, atau dari Hibni segala macem, tetapi kita nanti akan melihat track record daripada beliau, ya kan. Jadi, apa namanya, kalau memang itu terjadi, ya, market pasti akan mendigest dulu, ya kan. Kalau memang nanti di dalam realitas nanti dia ternyata tidak bisa kerja juga, ya kan. Hanya entertain parti politik tertentu, ya kan, itu mungkin akan dipanis lagi oleh market. Itu akan kelihatan nanti dari market. Tapi apa sih sebenarnya yang dilihat kalau dari sisi perdagangan, selain dari yang Mas Edwin sampaikan tadi, karena Pak Rahmat Gobel sendiri sudah pernah membantah bahwa sebenarnya keterpurukan di dalam kementeriannya ini adalah kaitannya dengan pihak luar. Yang dimaksud pihak luar ini, mungkin publik juga agak sedikit bertanya-tanya, apakah memang dari pihak luar negeri atau di luar dari kementerian itu sendiri? Kalau menurut saya itu mungkin excuse. Karena apa? Kalau misalnya kita bicarakan semua negara di Indonesia ini kan memang sedang mengalami keterpurukan. Ya. Tetapi yang salah satu yang terkena nampak cukup besar adalah di Indonesia. Ya kan terbukti dari memang track divisi besar lalu juga dolar kita kan juga mengalami pelemahan karena memang likuditas dolar kan berkurang akibat dari perundang ekspor tersebut, ya kan. Ya banyak sebetulnya bisa dilakukan, ya kan. Jadi jangan hanya kita apa namanya secara tradisional mungkin ekspor ke satu negara dan juga barang-barang ekspor juga bukan hanya yang bahan mentah tetapi juga harus ada value added, ya kan. Nah seperti itu. Jadi bukan hanya, jadi diversified dari hal negara tujuan ekspor, diversified dari komunitas itu sendiri. Nah itu mungkin tidak dilihat oleh Pak Gobel gitu ya secara luas. Iya, yang kita tahu kan mereka hanya kunjungan ke pasar-pasar, jadi kita nggak mau ngapain sebetulnya. Tapi kita belum melihat hasilnya seperti apa gitu ya. Baik. Kemudian untuk tanggapan pasar sendiri gimana sih Mas Edwin dengan munculnya isu reshuffle pada hari ini apakah pasar menanggapinya dengan baik secara positif atau bagaimana Mas Edwin? Jadi gini, ada pendapat ya kan sekarang ini kita menunggu sebetulnya namanya. Karena pasti kita akan melihat seperti track recordnya lalu juga ekspertisnya jangan sampai terulang yang pertama kabinet yang mbak di awal tahun, ya kan. Ekspertis yang tidak di situ taruh di situ dipaksa karena memang politik tidak sapi, ya kan. Nah itu jangan sampai lagi apa namanya yang terjadi deh. Karena apa? Karena kalau memang itu terjadi lagi itu nanti akan dipanes oleh market. Seperti itu. Jadi please partai politik mungkin apa namanya. Menyingkirlah terlebih dahulu. Ya kadang-kadang itu kepentingan masyarakat, kepentingan Indonesia gitu. Jadi berilah kesempatan buat orang memang secara kualitas, history bagus, ekspertinya memang bagus, track record juga bagus untuk bisa mencabat gitu. Ada pengaruh terhadap pasar modal untuk pagi ini? Kalau memang nama yang munculkan nanti itu apa namanya bagus, ya kan. Arti nyambang bisa diterima itu mungkin sekarang bisa meredam, ya kan. Karena terus terang, indeks ini ya seperti contoh IHS ini sudah tebus di bawah support yang kami perkirakan dalam tahun di bawah 4.500. Dan dolar dalam tahun menuju ke 13.800. Nah itu. Jadi reshuffle oke tetapi market terus bekerja menurut kendak mereka juga sendiri. Kalau dari gambaran Mas Edwin sendiri apakah memang reshuffle ini terlambat untuk dilakukan sementara pasar sudah begitu mendesak gitu ya untuk diadakan sebuah perubahan. Tapi reshuffle tidak kunjung juga begitu dilakukan. Apakah memang ini ada kesekajaan dari pemerintah bahkan seharusnya pemerintah juga sudah tahu dari awal bahwa tidak ada tren kenaikan begitu terkaitan dengan ekonomi. Kalau menurut saya sih mungkin Pak Jokowi tidak bisa terlepas dari tekanan, ya kan. Dari KMP kan dari Kala, Mega dan Paloh bukan KMP satunya nih, ya kan. Nah itu yang jadi apa namanya menyandera dia, gitu. Maka masuklah nama-nama yang kita lihat memang tidak capable, tidak credible. Nah sekarang kan berjalan waktu. Oke lah market katanya apa namanya memberi waktu tapi ternyata tidak hasil. Makanya langsung dipanis dengan dolar seperti ini dengan market apa namanya turun seperti ini dan juga ekonomi turun di bawah 4.7% ya kan. Nah jangan sampai lagi gambling yang sudah terjadi selama 10 bulan itu dilakukan lagi gitu loh. Seperti itu Mbak kira-kira gambarannya. Jadi sudah cukup lah ya dalam waktu kurun 10 bulan ini. Cukup sebulan-bulan ya. Walaupun kita katakan itu terlambat tetapi kalau memang lebih bagus diganti ketimbang tidak sama sekali. Jadi benar terlambat ya seharusnya. Terlambat, terlambat menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau tadi saya menanyakan siapa yang pas di posisi untuk ekonomi. Kalau untuk perdagangan, kalau menurut Anda tadi Pak Thomas Lembong mungkin adalah nama yang baru yang belum tampak begitu ya. Bagaimana keberhasilannya dan juga sosoknya. Tapi kira-kira siapa kalau dari gambaran Anda dan juga pasar mungkin menginginkan sosok yang pas untuk di menduduki posisi Menteri Perdagangan. Sebetulnya kita mengharapkan Bu Mari bisa balik lagi. Iya kan. Tetapi yang saya dengar di market ya kan bahwa memang Jokowi katanya tidak mau memakai orang-orang bekas ESB ya katanya. Jadi itu Pak Mari kalau bisa kita lihat kreatibilitas, kreatibilitasnya itu bagus gitu. Seperti itu. Oke, selain Ibu Mari kalau mungkin tidak memungkinkan Bu Mari, adakah nama lain yang bisa dimunculkan? Ya menurut saya sih mungkin bisa diambil dari memang pelaku-pelaku pasar yang sudah terbukti ya kan. Pelaku bisnis sudah terbukti memang dia dari in term of dia punya misalnya company bagus misalnya kan. Atau memang dia punya kinerja perusahaan itu bagus ya kan. Atau mungkin dari kalah-kalah akademis yang memang juga kelihatan bagus. Siapa sih nama yang beredar di kawan-kawan pasar modal ini kalau untuk kaitannya dengan perdagangan? Perdagangan memang agak sedikit, apa namanya, agak sedikit ini blur, agak sedikit rancu. Tapi memang yang kita harapkan itu tadi, apa namanya, yang memang benar-benar punya telek rekod bagus dan kreditus bagus. Jadi selain memang kita lihat ya itu tadi mungkin Bu Mari Elka Pangestu. Bu Mari Elka Pangestu ya tetap baik. Kalau mungkin untuk pergerakan lebih cepat, seandainya memang Pak Presiden Joko Widodo benar-benar untuk melakukan rest shuffle hari ini. Apa yang harus dilakukan oleh sosok menteri baru, baik itu menteri ekonomi, menteri perdagangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini? Pertama janganlah ada lagi keluar, kita sedang belajar. Jadi kan menteri-menteri itu pertama dibilang-dibilang kita sedang belajar di sosok yang gini. Kita sekarang berpacu karena memang kadang krisis gitu loh. Itu pertama. Lalu kedua benar-benar konsolidasikan eselon 1, eselon 2, eselon 3-nya di tiap-tiap departemen. Karena percuma aja kalau memang mengeluarkan sesuatu kebijakan tetapi tidak diikuti atau tidak di tindak lanjut oleh eselon 1, 2, 3 di departemen itu gak jalan. Karena memang mereka lah nanti pelakunya gitu loh. Ketiga ya sebisa mungkin, sekelir mungkin itu berbicara sering-sering lah kepada publik ya kan apa yang dilakukan gitu loh. Dan juga jangan sering-sering belusukan lah gitu loh. Karena kita gak butuh belusukan, kita gak butuh lagi apa-apa pencitraan yang penting kita adalah kerja gitu loh. Jadi belusukan itu sudah lewat gitu ya masanya ya? Iya cukup seperti itu. Jadi kalau dikatakan sekarang kabinet kerja ya memang benar-benar harus kerja. Iya kerja, memang kerja gitu loh Mbak. Oke, target pasar yang diinginkan kalau sekarang mungkin masih 4,7 begitu ya. Berapa target yang diharapkan oleh pasar sebenarnya? Iya, jadi kalau misalnya kita kuartal 3 kami perkirakan sekitar 4,65 sampai 4,47 ya. Harapan kita di September sampai Desember di kuartal 4 itu bisa bounce back minimal, minimal itu bisa 5%. Jadi at least itu bisa nanti sedikit membalikan keadaan daripada rupiah, sedikit bisa membalikan keadaan daripada IHSG. Itu mungkin dari sisi ekonomi yang bisa dilakukan dalam waktu cepat begitu? Iya, yang pasti adalah benar-benar serapan anggaran itu dilakukan gitu, jadi sedang wacana gitu. Serapan anggaran maksudnya bagaimana? Jadi gini kan kita udah punya suatu dana tertentu, anggaran tertentu ya kan setiap tahun ya udah di planning dan itu benar-benar harus dilaksanakan gitu loh. Artinya benar-benar dibelanjakan, benar-benar proyek itu jalan gitu loh. Dan juga apa namanya, apa yang sudah di planning itu dilakukan, di exercise di lapangan begitu. Jangan sampai lagi nanti ada masalah ketakutan KPK lagi, masalah pilka ada lah, masalah-masalah lain yang memang di luar yang tidak sebetulnya penting itu dijadikan alasan gitu. Bahwa memang ternyata serapan anggaran itu minim seperti itu Mbak. Jadi tidak salah kalau masyarakat juga sekarang semakin menjerit begitu ya dengan kondisi pasar yang memang saya katakan benar-benar pasar begitu. Dengan naikan harga bahan pokok dan juga sekarang yang lagi terakhir juga hilangnya daging sapi begitu ya. Itu juga salah satu wujud keresahan juga dari masyarakat. Jadi itu juga berkaitan dengan impor tadi juga kan, apa namanya, tarif impor biar masuk dinaikkan ya. Ada dari 50% sampai 100% nanti ya. Jadi menurut saya sih sebetulnya tidak perlu ya. Jadi barang-barang yang mungkin berkaitan dengan masyarakat tidak perlu lagi di impor. Lalu kedua juga itu tadi, masalah dasar seperti sapi segala macam memang kalau memang perlu di provide, di provide ya. Karena terbukti ya kan, mafianya sudah dipenjara tetapi tetap harga sapinya meningkat. Dan sekarang siapa nih yang bermain di market kan itu kan juga gampang sebetulnya diselidiki. Tapi ternyata kan tidak bisa gitu loh. Nah seperti itu. Tapi kira-kira gambaran menteri ke depan bisa gak sih menghilangkan mafia-mafia ini yang notabene memang masih ada begitu kebrak? Jadi menurut saya sebegini, kalau memang kita perlu melakukan impor, kita perlu melakukan impor. Karena apa nanti takutnya ya kan, for the sake untuk impor, pembatasan, ya kan tetap itu akan menggancang, akan menaikkan dari inflasi dalam negeri. Ya kan, itu yang agak juga kita khawatirkan gitu loh. Karena jangan sampai nanti, ini kan berkaitan dolar, dolar sudah menuju 14 ribu. Ditambah lagi dengan adanya biaya-biaya segala macam, itu makin meningkatkan harga dalam bidang itu bisa memiliki inflasi. Tidak, padahal yang kita harapkan sebagai inflasi rendah, sehingga setelah nanti Fed Fund Rate itu bisa naik, ya kan BI Rate itu bisa diturunkan supaya bisa mendorong aktivitas ekonomi, seperti itu. Oke, baik Mas Edwin, semoga ini juga menjadi harapan kita semua dengan adanya reshuffle ini benar-benar membawa perubahan, baik ekonomi, perdagangan, dan juga seluruh sektor begitu ya. Kita tunggu saja ini apa hasil reshuffle dari Pak Jokowi siang ini. Mas Edwin, terima kasih sudah hadir di iNews siang untuk hari ini, kita tunggu saja hasil reshuffle dari Pak Jokowi.